Yo guys, kali ini gue mau bahas film Logan Lucky. Film ini bercerita tentang keluarga Logan yang berusaha merampok Charlotte Motor Speedway. Film dimulai dengan menampilkan seorang pekerja proyek di bawah tanah yang menyelesaikan tugasnya dan dia orangnya, kita panggil si Jimmy. Tiba-tiba dipanggil oleh atasannya dan saat Jimmy menghadap ke atasannya, ternyata ia dipecat. Dengan sangat terpaksa karena atasannya si Jimmy mendengar informasi dari rekan-rekan yang lain jika ternyata Jimmy mengalami kakat di kakinya. Dan hal itu tak disukai oleh para petinggi kontraktor. Mendengar kabar dirinya di pekat tentu si Jimmy mencoba untuk membela dirinya. Namun tak ada kesempatan lagi bagi si Jimmy hingga akhirnya. Ia diberhentikan dan tak tahu harus mencari pekerjaan apa lagi. Di tengah perjalanan menuju ke rumahnya Jimmy. Di perjalanan si Jimmy pun ngalamun karena ia benar-benar membutuhkan uang saat itu. Kemudian Jimmy mendatangi kediaman mantan istrinya untuk menjemput anak mereka. Terlihat mantan istri Jimmy telah bahagia bersama suami baru dan kedua anak mereka. Tetapi Jimmy tak memperdulikan hal itu. Ia berkata jika dirinya akan menjemput anaknya. Setelah mengunjungi rumah mantan istrinya Jimmy pergi ke sebuah bar yang dimana adiknya yang bernama Khalid dan ini orangnya. Dan dia bekerja di bar. Dan ternyata si Khalid sama seperti Jimmy memiliki keterbatasan karena ia harus mengamputasi sebelah tangannya akibat luka yang ia derita di masa dirinya berperang di Irak. Di sana mereka membahas tentang pemasukan yang harus mereka dapatkan suatu saat nanti. Saat mereka sedang berbincang dan tiba-tiba ada sebuah kelompok yang merupakan para pembalap mobil datang untuk memesan minuman. Mereka membicarakan tentang sebuah penghasilan yang ia dapatkan dari hanya menjadi seorang pembalap. Kemudian salah satu pria mendatangi untuk memesan minuman. Justru ia menyinggung tangan Khalid yang hanya menyisakan tangan palsu karena ejekan tersebut terdengar oleh Jimmy. Dan Jimmy tiba-tiba mendekati pria tersebut dan menjelaskan jika tidak ada satupun orang yang berani menghina adiknya yang harus kehilangan tangannya akibat perang di Irak lalu. Saat Jimmy berbalik ternyata ia mengenal pria tersebut yang menghina Khalid. Karena pria tersebut pembalap terkenal. Jimmy pun berpura-pura meminta foto selfie bareng pada pria tersebut itu. Namun tiba-tiba Jimmy menghantamkan kepala pria itu ke arah meja. Sehingga Jimmy pun harus dikeroyok oleh para asistennya. Di saat si Jimmy dikeroyok, si Khalid pergi keluar membawa sebotol alkohol lalu menyalakan korek pada botol dan melemparkan botol alkohol tersebut pada mobil milik pembalap itu. Mendengar sirine mobil, para pembalap tersebut langsung keluar dan ternyata mobil mereka terbakar. Pria tersebut kesal karena mobil seharga 85 ribu dolar miliknya harus hangus terbakar. Dan scene pun berpindah pada Jimmy dan Khalid yang telah tiba di rumah. Saat itu Khalid tak sengaja melihat daftar isi perampokan yang harus Jimmy lakukan. Khalid pun langsung bertanya pada Jimmy mengenai perampokan tersebut. Dan Jimmy menjawab, ia akan merampok di Charlotte Motor Speedway di acara balap mobil yang sangat digemari banyak orang. Dan kita bisa melihat sendiri bagaimana meriahnya persiapan acara tersebut. Sementara acara tersebut masih dipersiapkan. Jimmy telah membuat presentasi mengenai kar mereka merampok dan bagaimana uang yang berada di acara NASCAR tersebut. Rupanya Jimmy mengetahui hal tersebut saat ia masih bekerja di kontraktor. Salah satu rekannya menjelaskan jika ada sebuah pipa yang menjadi jalur untuk pundi-pundi uang mengalir ke sebuah lemari besi. Bahkan Jimmy diberitahu kode akses untuk memasuki jalur pipa tersebut. Namun yang menjadi masalah terbesar mereka adalah bagaimana mereka meledakkan lemari besi yang berisi uang tersebut. Dan jawabannya, Joe Bang seorang nabi dan dia orangnya. Joe Bang ia memiliki keahlian khusus dalam meledakkan sebuah lemari besi. Dan akhirnya mereka mengunjungi Joe Bang dan menjelaskan tentang rencana mereka. Awalnya Joe menolak karena melihat keluarga Logan yang dikenal akan kutukan buruknya. Tetapi setelah mereka berdua menjelaskan jumlah uang yang akan mereka rampok. Dan bagaimana mereka mengeluarkan Joe Bang dari penjara dan bagaimana mereka merampok uang tersebut. Akhirnya Joe Bang setuju dengan syarat. Kedua adiknya harus ikut terlibat guna melindungi dirinya. Jimmy dan Clyde itu menghampiri kedua adiknya Joe Bang yang saat itu tengah berkompetisi. Setelah kompetisi selesai, mereka menghampirinya Logan bersaudara. Jimmy langsung mengajak mereka berdua untuk ikut bersamanya dalam merampok. Adik dari Joe Bang kita panggil aja duo bersaudara. Dan rupanya mereka telah mengetahui hal tersebut. Tetapi ia ingin tahu apa alasan mereka berdua harus ikut. Jimmy menjelaskan jika salah satu dari adik Joe Bang mengerti tentang cara menggunakan komputer. Dan hal itu sangat penting dalam rencana mereka merampok. Lalu ada alasan tertentu yang menjadi daya tarik bagi kedua adik Joe Bang untuk ikut. Dan akhirnya, mereka setuju dan rencana pun dimulai. Jimmy harus memasukkan Clyde ke penjara guna membantu Joe Bang dalam memuluskan rencananya untuk keluar dari penjara. Ia memutuskan Clyde untuk menghancurkan sebuah supermarket dengan cara menabrakan mobilnya. Dan akhirnya Clyde merupakan seorang mantan patriot. Ia hanya dikenakan kurungan waktu penjara 90 hari. Sementara itu Jimmy melakukan tugasnya dengan mengajak adik perempuannya yang bernama Melly. Melly bertugas sebagai prias kecoa yang akan mereka gunakan dalam rencana perampokan. Kemudian Jimmy juga membeli beberapa peralatan yang akan mereka butuhkan. Jimmy sedang mengambil barang-barang miliknya di tempat kerja dahulu. Jimmy tiba-tiba dipanggil oleh bekas atasannya. Ia mengatakan jika kontraktor akan segera tutup karena pengerjaan jauh lebih cepat daripada jadwal yang telah ditentukan. Mendengar hal tersebut Jimmy dengan sepat menelepon Clyde yang sedang berada di penjara dan mengatakan bahwa mereka harus melakukan perampokan tersebut seminggu lebih cepat. Karena jika sesuai dengan rencana, maka kesempatan mereka akan tertutup. Clyde terdiam, Sin pindah pada Jimmy dan adiknya Melly yang sedang memantau persiapan acara balap di Charlotte Motor Speedway. Mengetahui waktu yang sangat mepet, Jimmy meminta Melly untuk memanggil The Baker. Dan Sin pun langsung berganti pada seorang wanita bernama Glima Perdue yang mendapat sebuah paket dari seseorang yang tidak dikenal. Rupanya isi paket tersebut adalah kue ulang tahun yang didesain secara khusus. Akhirnya Glima pun membagi-bagikan kue tersebut ke rekan-rekannya. Tetapi baru saja ia menyuap kue ulang tahunnya. Glima harus dipanggil oleh pihak keamanan karena mobilnya baru saja mengalami tabrak lari. Dan saat Glima kembali ternyata ruangan yang Glima jadikan sebagai tempat penyimpanan kuenya tertutup. Karena pintu ruangan tersebut adalah otomatis. Pada malam harinya saat kontraktor telah tutup giliran duo bersaudara yang beraksi mereka terlebih dahulu, diberitahu akses kode dari si Jimmy untuk masuk ke dalam. Lalu setelah berhasil masuk duo bersaudara pun, langsung pergi ke pipa. Mengganti salurannya dan memasukkan kecoa yang telah diwarnai khusus oleh Melly adik Jimmy. Dan keesokan harinya saat ruangan kembali terbuka kue tersebut, telah dipenuhi oleh kecoa yang telah duo bersaudara masukkan ke dalam pipa rasio. Ruangan tersebut harus disterilisasikan terlebih dahulu. Pada penjara di mana hari itu adalah hari pemeriksaan inspektur. Saat inspektur sedang menyapa para napi Joe Bank yang saat itu sedang menyantap makanannya. Tiba-tiba, muntah tepat di hadapannya inspektur. Karena jijik dengan apa yang Joe Bank lakukan. Akhirnya inspektur itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Joe Bank ke rumah sakit penjara. Setelah Joe Bank diperiksa oleh suster di rumah sakit penjara, ia diberitahu untuk tetap tinggal di kamarnya. Tetapi Joe Bank meminta pada suster tersebut untuk izin pergi ke toilet. Awalnya suster tersebut tak mengizinkan Joe Bank. Namun tiba-tiba Clyde datang dan mengatakan jika ia bisa mengantarnya, dan akhirnya Joe Bank diberi izin, dan disitulah rencana mereka berdua dimulai. Joe Bank mengambil barang-barang miliknya, lalu membuka sebuah pintu yang tertuju pada pintu belakang penjara. Kemudian mereka berdua mengambil sebuah triplek yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan memasukkan dirinya ke bagian bawah mobil untuk bersembunyi. Kemudian mobil tersebut pergi dari penjara menuju sebuah pom bensin. Sementara itu di dalam penjara terjadi kerusuhan antara geng pria kulit putih, melawan geng pria kulit hitam yang sudah direncahkan oleh si Joe Bank. Yang menjadi permasalahan bagi para sipir penjara mereka berbondong-bondong melaporkan kejadian tersebut di saat yang bersamaan Clyde dan Joe Bank berhasil keluar dari penjara. Dengan mudahnya mereka langsung dijemput oleh Melly, yang telah berhasil mengambil mobil milik kakak iparnya. Duo bersaudara berhasil meledakkan sebuah sistem yang menyebabkan transaksi via debit berada di restoran. Dekat arena balap tidak bisa berfungsi. Akibat kejadian itu, restoran tersebut terpaksa hanya menerima uang tunai. Akan menjadi keuntungan bagi keluarga Logan dan keluarga Joe Bank, karena mereka akan mendapatkan uang yang sangat besar. Di situ Clyde dan Joe Bank telah berada di arena mereka memesan sebuah bir dan cemilan terlebih dahulu. Sembari menunggu acara pembukaan balap dimulai. Setelah seorang penyanyi menyanyikan lagu kebangsaan Amerika barulah kompetisi balap dimulai. Dan di situ Clyde bersama Joe yang masuk ke dalam sistem melalui saluran pembuangan sampah di sana. Mereka berdua bertemu dengan Jimmy yang telah menyiapkan seluruh barang yang Joe Bank butuhkan. Kemudian Joe Bank langsung merakit barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Lalu menyimpannya ke sebuah alat yang akan tersalurkan pada lemari besi yang berisikan uang. Joe Bank pun perlahan memasukkan alat tersebut. Dan ia pun langsung sembunyi di balik tembok diikuti oleh Logan bersaudara. Namun ternyata alat tersebut kembali ke tempat awalnya. Dan tiba-tiba Untungnya tidak meledak karena gagal. Joe Bank mencoba untuk memperbaiki barang buatannya dan kali ini ia berhasil barang tersebut meledak di dalam lemari besi. Kemudian asap yang dihasilkan dari barang tersebut keluar dari setiap pipa dan disadari oleh para pegawai. Akhirnya para pegawai tersebut melaporkan kejadian itu pada pusat. Namun kata petugas mengatakan jika mereka sama sekali tak menemukan alarm darurat berbunyi. Dan setelah semua persiapan selesai, Jimmy berhasil memindahkan seluruh uang tersebut ke dalam plastik sampah yang telah mereka persiapkan. Terlihat uang dalam jumlah yang sangat banyak langsung tersedot ke dalam alat penghisap yang telah Jimmy persiapkan. Namun saat alat itu terus-menerus mengeluarkan uang, Joe Bank tak sengaja menghisap tangan palsu yang Clyde gunakan. Hal itu dikarenakan tekanan mesin yang terlalu tinggi. Joe Bank mengatakan jika ia tak sengaja melakukan hal tersebut. Tetapi Clyde marah. Karena jika tangan palsunya ditemukan oleh petugas, maka petugas akan mendatanginya di sel penjara jadi barang bukti. Dan membuat ia harus mendekam kembali di penjara dalam waktu yang sangat lama. Karena waktu mereka sangat sedikit, Jimmy mencoba untuk membujuk Clyde dan mengatakan, jika ia akan memberikan tangan palsu terbaik setelah misinya selesai, dan akan mengambil tangan palsu milik Clyde nanti. Akhirnya pekerjaan kembali berjalan normal, mereka terus menunggu seluruh uang tersedot hingga habis. Setelah seluruh uang tersedot dan telah terkemas dengan baik duo saudara adik dari si Joe Bank, membawa uang tersebut dalam bentuk tumpukan sampah. Saat mau membawa uang tersebut, tiba-tiba... Ada petugas yang lagi memeriksa tempat tersebut. Beruntungnya mereka berhasil meyakinkan para penjaga jika tumpukan yang mereka bawa memanglah sampah. Tetapi saat duo bersaudara telah berhasil melewati para penjaga, mereka harus tertahan ketika pagar macet dan tak bisa terbuka. Mereka pun menunggu sejenak sehingga Jimmy harus ikut turun tangan. Saat itu para penjaga menyadari jika terdapat asap di sekitar gedung. Namun Jimmy saat itu berpapasan dengan petugas. Mereka menanyakan apakah anda mencium asap? Jimmy pun berhasil lolos, dan ia langsung membantu Joe Bank bersaudara membukakan pagar tersebut, sehingga mereka bisa dengan cepat memindahkan uangnya. Setelah semua uang terbawa dan terpindahkan, Clyde dan Joe Bank langsung kembali memasuki mobil yang telah Melly tunggu. Dan sementara Jimmy mengganti seluruh pakaiannya, agar ia tak terlihat mencurigakan. Karena Clyde dan Joe Bank kerjasama dengan para napi yang akan mereka bayar. Mereka berhasil kembali ke penjara dengan tepat saat para napi membuat alarm darurat menyala dengan cara menyalakan api di dalam ruangan tersebut. Sontak para sipir langsung menelpon pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang CEO oleh sistem. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Clyde dan Joe untuk kembali ke penjara. Tetapi saat para pemadam kebakaran membuka ruangan, mereka hanya melihat para napi yang terdiam sembari memandangi para pemadam kebakaran yang hanya memadamkan sebuah tong sampah. Sementara itu Joe Bank telah kembali ke kasurnya. Jimmy yang telah berhasil keluar dari arena balap langsung pergi menuju teater. Di mana anaknya akan berlomba. Jimmy datang di waktu yang tepat. Karena pada saat itu anaknya baru saja akan tampil. Dan saat ia melihat ayahnya dengan rat wajah yang sedih mengatakan jika ia akan menyanyikan sebuah lagu yang menjadi kesukaan ayahnya dengan lagu tersebut. Anaknya jadi juara satu di kompetisi tersebut dan membuat ayahnya bangga. Sehari setelah perampokan tersebut. Pak polisi langsung menyadari jika adanya perampokan di arena balap Charlotte Motor Speedway. Mereka pun langsung bergerak dengan cepat untuk mencari tersangka. Sementara para perampok yang telah kembali menjalani kehidupan normal. Merasa ketakutan karena para polisi akan melakukan investigasi para polisi. Untuk menginvestigasi setiap tempat termasuk lemari besi dan pipa yang menjadi tempat penyaluran uang. Mereka bertanya pada beberapa saksi terkait kejadian tersebut. Namun usaha FBI nihil. Karena mereka tak memiliki bukti khusus terkait pergerakan dari para perampok. Setelah enam bulan lebih. Mereka sama sekali tak menemukan siapa pelaku dari perampokan tersebut. Satu persatu Clyde dan Joe Bank telah berhasil keluar dari penjara. Tetapi meskipun mereka telah keluar dari penjara. Joe Bank masih belum menerima uang dari perampokan tersebut. Ia pun berniat mendatangi Clyde untuk bertanya keberadaan dari Jimmy. Clyde mengatakan ia sudah lama tak mendengar kabar dari si Jimmy. Namun terakhir kali ia mendengar jika Jimmy membeli sebuah rumah di area selatan agar lebih dekat pada putrinya. Hal itu membuat Joe Bank sangat murka karena ia merasa terbohongi. Dan di esok paginya, Joe Bank menyeruput kopi hideung minuman yang baru saja ia buatnya. Dan tiba-tiba ia teringat tentang uang perampokan yang pernah ia sembunyikan di dalam tanah. Akhirnya ia menggali kembali tempat tersebut. Dan benar saja terdapat sebuah kantong sampah berisi uang yang sangat banyak. Hal yang sama didapat oleh para napi yang telah bekerja sama dalam perampokan tersebut. Mereka mendapat sejumlah uang berbentuk amplop dan ternyata Jimmy sengaja melakukan hal itu. Ia menunda untuk membagikan uang tersebut secara langsung. Agar para polisi tak dapat mendeteksi keberadaan uang itu. Akhirnya setelah semua orang mendapat bagian dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu gua Udin. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selanjutnya.